Pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk memperbolehkan kembali beroperasinya bioskop setelah pandemi COVID-19 berlangsung hampir 6 bulan. Pada saat yang sama, angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di tanah air masih cukup tinggi. Bahkan DKI Jakarta termasuk wilayah dengan kasus penularan tertinggi. Wacana diperbolehkannya bioskop dibuka di DKI Jakarta disampaikan langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito. Seperti diketahui, sejak pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB April 2020 lalu, sejumlah fasilitas publik termasuk bioskop dan pusat perbelanjaan tidak boleh beroperasi untuk sementara waktu. Kebijakan ini berimplikasi cukup besar, pasalnya tidak sedikit karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan dan bioskop yang pada akhirnya dirumahkan, atau bahkan kontak hubungan kerjanya diputus oleh perusahaan. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Donny Monardo mengatakan, rekomendasi pembukaan fasilitas publik sejauh ini baru diberikan satuan tugas untuk kegiatan publik yang dilaksanakan di ruang terbuka. Selain itu, belum ada satupun pemerintah daerah yang telah mengajukan permohonan izin atau berkonsultasi dengan BNPB terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop. Donny meminta agar semua pihak bersabar dan mempertimbangkan kembali setiap risiko yang timbul atas kebijakan yang hendak diambil. Tim Liputan, Berita 1. Bioskop segera akan dibuka, itulah topik kita di Morning Talks pagi hari ini. Dan kita akan membahasnya bersama pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat pagi Pak Pandu. Ya, selamat pagi. Pak Pandu, ini dengan rencana pemerintah untuk membuka kembali bioskop, apa yang pertama kali ada di benak Anda? Ya, setiap ada kegiatan itu harus kita perhatikan bahwa risiko tetap tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Janganlah dibuai seakan-akan bioskop itu rendah. Ini yang seringkali diimikan, apa seringkali dihimbau gitu. Dengan demikian, yang penting adalah kewaspadaan. Kewaspadaan yang di mana bioskop harus dijamin aman. Nah, keaman ini apa saja perseratannya. Apakah ventilasinya, apakah prosedurnya, apakah semua karyawannya harus sudah dilatih, dan sebagainya. Ini yang paling penting. Yang menurut saya, harus kita perhatikan lah, supaya kalau mau dibuka, ya jadikanlah bioskop tempat yang aman. Oke. Nah, ini kalau kita melihat situasi, ini saya coba membayangkan studio di dalam bioskop ini Pak. Ini bukan di luarnya ya. Studio di dalam bioskop itu kan tertutup, ber-AC. Dua hal itu, bukankah seringkali dianggap sebagai salah satu peningkat risiko penularan? Betul sekali. Itu yang terjadi sebenarnya. Bahwa risiko itu kan ada di mana-mana. Di luar bioskop juga ada, di luar bioskop juga ada. Jadi, dengan demikian maka harus ada ini, apa, kehasiatan yang tinggi gitu. Karena kalau tidak akan jadi sumber penularan di tempat bioskop tadi. Dan yang seringkali disampaikan bahwa, mengatakan bahwa bioskop itu lebih kurang risikonya. Belum tentu, itu tidak benar. Sama tinggi risikonya. Sama tingginya? Oke. Nah, ya itu dia. Kan disampaikan kemarin sama Pak Gubernur juga. Bahwa bioskop itu dia agak unik. Pertama, karena penontonnya cenderung tidak bercakap-cakap. Ini saya kira juga pasti ada. Itu kan asumsi. Nah, terus yang kedua, arah pandangan itu ke depan. Nah, ini juga mungkin juga asumsi. Terus yang ketiga, tempat duduknya juga bisa diatur. Tapi fakta kalau saya lihat misalkan, ada video yang beredar soal pengaturan jumlah penumpang pesawat pun itu banyak yang melanggar. Dan resiko itu juga terjadi di bioskop juga ada kan begitu Pak Pandu? Iya, itu yang gitu-gitu kan merasakan asumsi. Tidak ada bukti ilmiah gitu. Jadi, seakan-akan membenarkan bahwa itu kan untuk pembendaran bioskop dibuka. Kalau mau dibuka, ya buka aja. Tapi dijaminlah bahwa tempat itu benar-benar aman. Nah, untuk menjamin aman, apa regulasi yang harus ditetapkan? Antara lain adalah, misalnya udaranya diatur dengan baik. Penonton harus selalu pakai masker. Di dalam selama nonton tidak boleh makan minum. Dan sebagainya, itu diterapkan dengan baik. Jadi, buatlah peraturan-peraturan, regulasi bagaimana mewujudkan bioskop yang aman. Nah, itu yang harus dipatuhi. Jangan lagi menggunakan asumsi-asumsi. Jadi, kalau sudah demikian, maka tingkat kewaspadanya tinggi dan harus diselesaikan dengan baik. Oke. Nah, soal masker ini, taruhlah misalkan nonton selama lebih kurang 2 jam. Itu tidak berpengaruh apa-apa, Pak ya? Orang pakai masker ditutup terus selama 2 jam gitu? Iya. Tapi kan bagaimana bisa menjamin orang mau patuh pakai masker di dalam ruangan gelap? Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana memonitornya? Dan bagaimana mengecek supaya orang tidak bawa makanan? Ini yang paling penting. Memang tidak mudah. Tapi kalau memang sudah mau disiapkan dibuka, ya patuhi itu semua. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ini kan sama risikonya gitu. Tidak ada pilihan lain. Di sisi lain memang bagi para pengusaha bioskop ini sesuatu yang sudah sangat, apa namanya, urgen untuk segera beroperasi. Karena mereka kan juga harus tetap menggaji para karyawan, sementara bisnisnya tidak jalan sejak April kalau saya tidak salah ya. Iya. Oke. Nah ini bagaimana untuk menjamin protokol kesehatan dan regulasi-regulasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Pemprov? Itu betul-betul terjamin dan dijalankan, Pak Pandu? Ya, biasanya pengusaha itu tidak mau bisnisnya tutupkan. Jadi mereka akan berusaha matuhi. Tapi ada tanggung jawab pemerintah daerah juga. Dan yang paling penting juga penonton harus terus di edukasi. Karena kebanyakan penonton kan tidak tahu dalam situasi yang baru ini apa saja yang harus kita lakukan. Nah jadi penting sekali mentayangkan media atau film edukasi selama di bioskop ini. Itu yang paling penting juga dengan demikian baik penonton, pemerintah daerah, maupun pengusaha bioskop bisa mensinkronkan supaya semua bisa-bisa diterapkan dengan baik. Oke. Ada beberapa yang saya catat dari pernyataan Pak Pandu. Yang pertama adalah tidak boleh makan dan minum. Artinya tidak boleh ada penjualan makanan dan minuman di dalam bioskop saat ini. Ya, kalau penjualan boleh saja. Tapi kan tidak boleh dimakan di dalam gedung bioskop. Oh, oke. Di dalam gedung bioskop atau di dalam studionya? Di dalam, selama mereka nonton. Selama mereka nonton. Oke, tidak boleh makan dan minum. Terus masker itu tidak boleh dilepas ya? Betul. Dan semua, ini kita bilang semuanya artinya, petugasnya, terus penontonnya semuanya harus menggunakan masker. Betul, kan. Oke. Terus, soal jarak. Nah, ini minimal harus bagaimana pengaturannya, Pak Pandu? Nah, itu yang harus diatur lagi. Karena layoutnya masing-masing bioskop kan beda-beda. Ya. Ya kan? Ini yang tidak mudah. Jadi, biarlah mereka melakukan layout menata kembali bangku-bangkunya. Nah, dengan demikian mereka tahu sih bagaimana menjaga jarak minimal satu meter. Minimal satu meter. Oke. Pak Pandu, kita jadinya sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Morning Talks masih akan kembali.